Ketua Satgas COVID-19 DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan jajarannya mengunjungi kantor Kementerian Agama terkait kesiapan penerapan protokol kesehatan khususnya di rumah ibadah dan pesantren. Sufmi Dasko Ahmad menegaskan segera mungkin rumah ibadah dan pesantren agar didahulukan berfungsi normal, dikarenakan banyaknya protes masyarakat terkait rumah ibadah yang belum bisa berfungsi normal, sementara mal dikabarkan akan beroperasi kembali pada 5 Juni 2020. Kami tadi sudah melakukan diskusi, ternyata Alhamdulillah Kementerian Agama itu sudah sangat siap terhadap protokol COVID-19 dalam rangka menormalkan fungsi rumah ibadah yang dalam waktu dekat akan diambil segera keputusan dan juga kalau dilihat dari regulasi yang ada itu akan memudahkan rumah ibadah dapat difungsikan dengan normal. Karena keputusannya yang akan diambil tidak berbelit-belit, saya pikir tadi, dan juga protokol COVID-nya juga sudah didesain dengan SOP yang detail dan ketat. Sementara Menteri Agama memberi kewenangan penuh terhadap untuk berfungsi normalnya rumah ibadah, harus memiliki izin dari gubernur, bupati, wali kota, hingga kecamatan untuk memastikan rumah ibadah tersebut aman dari penyebaran COVID-19 atau virus corona. Ini kayak zona merah keupatan ini, seolah-olah semua di mana-mana nggak boleh gitu ya. Padahal seperti saya katakan tadi, orang yang kompen rasa tidak adil adalah kecamatan betul ada Pak, satu yang kena, tapi kecamatan kan 15 km dari kami. Jadi kami nggak ada apa-apa, sehingga kewenangan ini kita berikan sampai dengan tingkat camat bisa melihat mana yang betul-betul aman. Dan itu sudah kita akan terbitkan, besok akan kita umumkan gitu ya. Termasuk detail-detail, sangat detail bagus, apalagi sudah ada masukan-masukan dari teman dewan lagi ya. Apa yang harus dilakukan, jangan lama-lama di rumah ibadah, ada imbauan-imbauan. Di luar-luar, di teman-teman ibadah, ada pengumuman-pengumuman sebagai contoh yang enak-enak misalnya. Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan new normal dengan membuka mal, tempat ibadah, dan tempat kerja. Hal tersebut berlaku bagi wilayah tertentu di mana daerah tersebut merupakan zona hijau yang kasus penyebarannya mulai menurun. Di Jawa Timur sendiri, Malang Raya akan segera melakukan new normal pada tanggal 1 Juni 2020 mendatang. Rangga Umara, melaporkan dari Jakarta.